Kisah para pendekar Pulau S, jilid 40. Pemuda ini tidak merasa aneh dengan pandangan ini. Dimanapun berada banyak dia menerima pandang mati seperti itu dari para wanita. Ia pun bersikap wajar, tersenyum sedikit lalu memilih tempat duduk di sudut. Seorang pelayan menghampirinya dan dia pun memesan beberapa butir bakpau dan air teh panas. Dia tidak biasa minum arak di pagi hari. Bukan hanya para wanita yang memandang kagum melihat kegagahan pemuda yang baru masuk ini, akan tetapi juga para tamu pria memandang, tertarik melihat sepasang pedang yang tergantung di punggung itu. Ciyang pun tidak mempedulikan semua perhatian yang ditujukan kepadanya dan dia segera makan bakpau dan minum teh panas sambil memandang lurus ke depan. Akan tetapi, di sebelah depannya, di meja yang berdekatan, terdapat seorang pemuda lain yang juga sedang duduk sendirian, agaknya sudah selesai makan minum karena ada mangkok bubur kosong di depannya, juga cangkir teh. Dan kini pemuda itu sedang mencoret-coret menggunakan pencil bur di atas sehelai kertas putih, nampaknya asik sekali. Berdebar rasa jantung dalam dada Ciyang pun, akan tetapi segera ditekannya perasaan itu. Kambuh kembali penyakitnya, pikirnya tak enak. Kenapa baru melihat saja seorang pemuda yang amat tampan ini lalu jantungnya berdebar-debar? Benarkah dia semata keranjang ini? Apakah seorang wanita juga akan berdebar seperti ini kalau melihat seorang pemuda tampan? Apakah wanita-wanita yang duduk di sana itu pun berdebar ketika melihat dia masuk dan mereka tadi memandang kepadanya? Tanpa menggerakkan mukanya yang kini dimiringkan agar tidak lurus memandang ke depan, Ciyang pun mengerling ke arah pemuda itu. Seorang pemuda yang masih amat muda, paling-paling baru 17 atau 18 tahun usianya. Pakainya sederhana, berwarna hijau. Tubuhnya agak kecil kurus, akan tetapi wajahnya sungguh amat menarik hati. Wajah itu berbentuk tampan bukan main, dengan hidung kecil mancung, mulut kecil yang mengarah senyum, sepasang matu yang hidup dan tajam menatap kertas yang dicoretinya. Rambutnya dikunci besar karena rambut itu hitam gemuk dan panjang. Alisnya hitam dan agak terlalu tebal, akan tetapi bulu matanya lentik panjang. Seorang pemuda yang amat tampan, terlalu tampan malah, seperti seorang wanita saja. Akan tetapi bulu alis tebal itu jelas bukan alis wanita. Agaknya pemuda remaja itu sudah selesai menulis. Kini dia menyimpan alat tulisnya di dalam buntalan pakaian yang berada di atas meja. Sambil tersenyum-senyum sendiri dia mengambil kertas itu dan diangkatnya untuk dibaca. Karena Ciyang pun duduk arah belakangnya, tentu saja Ciyang pun dapat ikut pula membaca tulisan itu yang ditulis dengan huruf besar dan indah. Tulisan indah bersajak. Ciyang pun membacanya cepat. Pergi merantau seorang diri berkelana menjelajah negeri pamer senjata menimbulkan ngeri apakah hanya untuk menakuti? Wajah Ciyang pun berubah merah. Biarpun tidak secara langsung, bukankah isi sajak itu mengindir, bahkan mengejeknya? Dia menoleh ke kanan kiri dan melihat bahwa semua tamu yang berada di situ tidak ada yang membawa senjata. Dialah satu-satunya orang yang membawa pedang dan karena pedangnya itu tergantung di punggung, maka disebut pamer oleh si penulis sajak. Akan tetapi penulis itu mengejeknya, mengatakan bahwa senjatanya itu hanya untuk menakut-nakuti. Sungguh pemuda remaja ini usil, lancang, akan tetapi jenaka dan tulisannya halus indah, dengan gorsan-gorsan aneh seperti yang biasa terdapat pada tulisan seorang asing. Ciyang pun semakin tertarik dan memperhatikan. Hatinya tidak marah oleh sindiran dan ejekan itu, bahkan dia pun merasa geli dan lucu. Pemuda bengal, pikirnya, akan tetapi menarik hati. Ingin dia berkenalan dengannya. Sekedar berkenalan karena selama ini dia malah menjauhkan diri dari para pemuda. Kini dia tidak perlu khawatir. Dia sudah dapat menguasai hatinya, lagi pula pemuda itu masih remaja dan dia pun hanya ingin bersahabat, tidak lebih. Akan tetapi, tiba-tiba pemuda itu memanggil pelayan dengan suaranya yang lantang dan benar dugaannya. Pemuda remaja itu mempunyai suara yang nadanya asing. Setelah membayar harga makanan, pemuda remaja itu bangkit berdiri, menyandang buntalannya yang cukup panjang, lalu melangkah keluar. Akan tetapi ketika lewat di dekat siangbun, pemuda remaja itu mengerling dan tersenyum, kerling dan senyum yang mengejek. Ciyangbon membalas senyuman itu, senyuman yang mengandung kesabaran dan menawarkan persahabatan. Akan tetapi pemuda remaja itu malah membuang muka dan melangkah lebar keluar dari kedai arak. Ciyangbon menarik napas panjang dan menenteramkan hatinya. Terasa benar olehnya bahwa penyakit pada dirinya itu belum sembuh. Kalau selama ini dia tidak merasakan getaran seperti ini, getaran yang pertama kali dirasakan ketika dia berada di Pulau Nelayan bersama Liul Ciyang, adalah karena memang hatinya tidak pernah tertarik kepada seorang pemuda seperti halnya Ciyang. Atau pemuda remaja ini. Biarpun dia lebih condong menyukai pria, akan tetapi tidak sembarang pria membuatnya berdebar seperti ini. Setelah membayar harga makanan, Ciyangbon bangkit berdiri dan dengan keputusan hati untuk segera melupakan pemuda tampan tadi, dia pun melangkah keluar dari kedai arak. Dia berjalan-jalan di taman itu. Karena tertarik oleh keadaan telaga buatan, dia menyewa sebuah perahu dan membeli seguci arak, karena akan nikmat sekali naik perahu sambil minum arak nanti kalau matahari sudah naik agak tinggi. Taman ini indah sekali. Dahulu merupakan taman pribadi milik Kaisar. Tapi sejak Kaisar Tianlong bertahta, Kaisar yang mencinta atau lebih dekat dengan rakyat dibandingkan Kaisar-Kaisar terdahulu, kemudian membuka taman itu menjadi taman umum yang boleh dikunjungi rakyat. Kaisar Tianlong memang bijaksana dan pandai menyenangkan hati rakyatnya, maka di zaman pemerintah hanyalah rakyat merasa lebih tenteram di hidupnya. Ciyangbon mendayung perahunya berputar-putar di telaga buatan itu. Semua orang yang berada di sekitar tempat itu, tidak ada yang tidak berseri wajahnya tanda bahwa mereka semua bergembira. Ketika Ciyangbon mendayung perahunya sampai di dekat sebuah pondok kecil yang berada di atas permukaan air di tepi telaga, tiba-tiba dia mendengar suara lantang disertai ketawa mengejek. Hahaha, siang kiam tai hiap, pendekar besar sepasang pedang, nongol lagi untuk memamerkan pedangnya. Ciyangbon menghentikan dayungnya dan mengangkat muka. Kiranya pemuda remaja yang tadi sedang nongkrong di pondok itu menjenguk keluar dari sebuah jendela kecil dan tersenyum mengejek. Mendengkol juga rasa hati Ciyangbon. Pemuda itu sungguh bengal, suka menggoda orang. Akan tetapi dia masih dapat menahan rasa marahnya dan sambil tersenyum ramah dia pun berkata. Bersama pedang menjelajah negeri bukan pamer bukan menakuti sekedar alat pembela diri harap adik jangan salah mengerti. Sepasang macu yang lebar dan jeli itu terbelalak. Aih, kiranya engkau adalah seorang terpelajar, pandai bersajak, bukan tukang pukul yang suka menakut-nakuti orang. Ciyangbon tersenyum. Aku seorang biasa saja yang suka bersahat. Kalau adik suka, kita boleh berkenalan dan menunggang perahu bersama. Sepasang macu itu bersinar-sinar. Benarkah? Engkau tidak marah kepadaku karena aku telah mengganggumu tadi? Ciyangbon tersenyum dan menggeleng kepalanya. Hatinya merasa semakin tertarik dan suka kepada pemuda remaja itu yang walaupun bengal akan tetapi ternyata pandai membawa diri dan juga jujur, mau mengakui kesalahannya. Buktinya, dia kini mengaku terus terang bahwa tadi telah mengganggunya. Engkau gembira dan jenaka, bukan mengganggu melainkan bicara sebenarnya. Di zaman sekarang memang banyak orang berlagak, dan engkau tadi menganggap aku tukang menjual lagak, jadi sajakmu tadi wajar saja. Pemuda remaja itu nampak semakin gembira. Ahaha, begitukah? Kalau begitu, biar aku ikut naik perahu bersamamu. Gembira sekali rasa hati Ciyangbon. Tunggu, akan kudaratkan perahu ini. Tidak usah. Awas, aku melompat turun dan tiba-tiba saja pemuda remaja itu sudah meloncat keluar dari jendela itu, meluncur turun ke atas perahu yang jaraknya masih cukup jauh. Ciyangbon terkejut bukan main, akan tetapi dia memandang kagum ketika pemuda itu sudah tiba di dalam perahu dan perahu itu sama sekali tidak terguncang seolah-olah yang tiba di dalam perahu dari atas itu hanya sehelai daun kering saja. Dia terkejut dan kagum, tahu bahwa pemuda remaja ini memiliki jendela yang amat hebat. Ahaha, kiranya engkau lah sebenarnya seorang tai hiap katanya jujur. Sungguh malu sekali aku yang tidak bisa apa-apa ini berani membawa-bawa pedang di depan seorang pendekar lihai seperti mu ini. Pemuda remaja itu tertawa. Wajahnya nampak semakin muda dan tampan. Sudahlah, toh aku, tak perlu merendahkan diri. Dari sikapmu menanggapi gengguanku dan pujianmu tadi, menunjukkan bahwa engkau berhati lapang dan juga berwatak rendah hati. Dan sikap ini hanya dimiliki oleh orang yang sudah patut disebut pendekar. Pula, siapa lagi kalau bukan pendekar yang lihai yang berani membawa-bawa pedang secara berterang, di kota raja pula? Seorang pemuda yang ahli ginkang dan juga cerdik, pikir Ciyangbon. Juga dari nada suaranya jelas menunjukkan lidah asing, walaupun bicaranya cukup lancar. Tentu seorang pemuda asing yang sudah lama berada di sini atau yang mempelajari bahasa Han dengan baik. Siapte, tak perlu engkau memuji. Akan tetapi sungguh ginkang yang kau perlihatkan tadi mengagumkan hatiku. Dan mendengar suaramu, agaknya engkau adalah seorang yang datang dari jauh. Kalau boleh aku bertanya, siapakah namamu dan dari mana engkau datang? Aku pun seorang pengembara seperti engkau, toh aku, hanya saja aku datang jauh dari luar negeri, dari barat. Dan karena orang tuaku kagum akan kebesaran sungai Gangga, aku diberi nama Gangga Nanda, Putra Sungai Gangga. Ahaha, kalau begitu engkau tentu datang dari Sitian, negara barat. Akan tetapi kulitmu putih dan mukamu, biarpun agak asing, tidak jauh bedanya dengan muka bangsa kami. Dan semudah ini engkau sudah berani merantau sejauh itu. Bukan nih. Padahal, usiamu tentu baru 15 atau 16 tahun, masih belum dewasa benar. Siapa bilang? Aku telah berusia 18 tahun, dan aku sudah merantau selama satu tahun lebih. Girang sekali hari ini di Kota Raja dapat bertemu dengan seorang pendekar seperti engkau, toh aku. Siapakah namamu? Biasanya, Suma Chiangbun segan memperkenalkan nama, apalagi nama keturunannya, karena si Suma akan mendatangkan daya tarik dan kecurigaan, membuka rahasia bahwa dia masih keturunan keluarga Suma dari Pulau Es. Memang tidak semua orang si Suma keluarga Pulau Es, akan tetapi si ini jarang terdapat sehingga menarik perhatian. Akan tetapi terhadap pemuda remaja yang jujur ini, yang amat menarik hatinya, dia tidak mau berbohong. Namaku Suma Chiangbun. Wah! Kau tentu cucu pendekar super sakti Suma Hon dari Pulau Es. Kini wajah Chiangbun berubah agak pucat. Tak disangkanya bahwa pemuda remaja yang asing ini begitu mendengar namanya langsung saja menebak dengan demikian tepatnya. Biarpun tokoh Kang Ou kenamaan tentu masih akan meragu. Pantas saja begitu bertemu aku tertarik untuk menggoda agar dapat berkenalan denganmu kata lagi pemuda yang bernama Ganggananda itu. Eh, Ganggananda, bagaimana engkau bisa tahu? Pemuda itu tertawa. Dan engkau tentu masih saudara dari Suma Ceng Leong, bukan? Sekarang Chiangbun yang terbelalak, memegang lengan pemuda remaja itu. Engkau mengenalnya? Engkau bertemu dengan Ceng Leong? Dia masih hidupkah? Ganggananda tersenyum. Tentu saja dia masih hidup, setidaknya enam-tujuh tahun yang lalu dia masih hidup. Aku bertemu dan kenal dengannya ketika dia pergi ke barat, tiba-tiba wajah pemuda ini menjadi muram. Heran sekali mengapa engkau tidak tahu dan mukamu berubah ketika mendengar namanya? Dengar, Nanda, aku berterus terang saja. Kami semua mengira bahwa Ceng Leong sudah tewas kurang lebih sembilan tahun yang lalu. Dan sekarang, bertemu denganmu mendengar bahwa dia masih hidup, sungguh amat mengejutkan dan mengembirakan. Memang dia masih hidup, akan tetapi ada hal aneh sekali yang tentu akan membuatmu menjadi semakin terkejut. Apa itu? Katakanlah dahulu. Betulkah engkau dan Ceng Leong cucu-cucu pendekar super sakti dari Pulau Es? Kalian adalah keluarga para pendekar Pulau Es? Benar, ayahku dan ayahnya adalah kakak beradik, dan pendekar super sakti adalah kakek kami. Nah, itulah yang aneh. Ceng Leong cucu pendekar super sakti, akan tetapi dia juga menjadi murid seorang Raja Iblis. Apa? Siapa? Hek Imoong. Ah tentu saja Chiang Bun kaget setengah mati mendengar berita ini, lebih kaget daripada berita bahwa adiknya itu masih hidup. Hek Imoong adalah Raja Iblis yang memimpin penyerbuan ke Pulau Es di alah musuh besar nomor satu. Bagaimana mungkin kini Ceng Leong malah menjadi muridnya? Dia begitu terkejut sehingga memandang ke depan, jauh ke depan dan tiba-tiba wajahnya berubah pucat pada saat dia melihat dua orang pria berada di dalam sebuah perahu meluncur datang dan sudah dekat. Kau, kau kenapa ganggan anda memegang lengan Chiang Bun melihat pemuda itu wajahnya menjadi pucat sekali dan matanya mengeluarkan sinar berapi. Diamlah, bisik Chiang Bun, dan jangan mencampuri kalau aku nanti berkelahi. Aku bertemu dengan musuh besarku. Perahu di depan itu kini mendekat dan yang membuat hati Chiang Bun terkejut adalah ketika dia mengenal bahwa seorang di antara dua pria yang berada di dalam perahu itu adalah Long Pek Chiang. Dia tidak mungkin pangling. Pria itu biarpun kini sudah lebih tua, masih seperti dahulu. Pakainya mewah dan bibirnya masih tersenyum-senyum mengejek, pandang matanya membayangkan kecerdikan dan kelicikan. Biarpun dia belum bertemu dengan nginya, akan tetapi setelah kini melihat musuh besar itu, dia harus turun tangan membunuh orang yang telah merusak kehidupan nginya. Akan tetapi, agaknya Pek Chiang juga bermata tajam. Mula-mula dia tidak mengenal Chiang Bun, tetapi begitu Chiang Bun berdiri di dalam perahunya dan dia memandang penuh perhatian, Pek Chiang segera mengenalnya. Dengan sikap congkak dan manis dibuat-buat penuh ejekan, dia melamaikan tangan. Aha, kiranya bertemu dengan adikku Chiang Bun di sini. Apa kabar, adikku? Akan tetapi Chiang Bun membentak sambil mencabut sepasang pedangnya. Long Pek Chiang keparat busuk. Bersiaplah untuk mampus. Airh, anak kurang ajar. Lupakah hengkau bahwa aku ini kakak iparmu, juga suhengmu sendiri? Keturunan keluarga sumam memang kurang ajar semua. Loh Tek Chiang juga membentak. Kawannya, pemuda yang berpakaian serba hijau, memandang dengan alis berkerut. Pemuda ini adalah Pau Kui Lok, murid Kun Lun Pai yang kini menjadi sute dari Tek Chiang itu. Seperti kita ketahui, dua orang ini beruntung sekali diangkat menjadi murid-murid oleh kedua orang tokoh lembah naga siluman, yaitu Kim Kong Sian Chu Han Bu dan Bu Eng Sian Chu Sen Bu. Mereka diajak ke lembah naga siluman di Pegunungan Himalaya dan selama kurang lebih tiga tahun mereka menerima gemblengan dari dua orang tokoh sakti itu. Karena Loh Tek Chiang adalah murid Sumakian Li yang sudah mewarisi ilmu-ilmu silat tinggi dari pendekar Pulau Es itu, juga murid Jai Hwe Asya Woke yang liai, sedangkan Pau Kui Lok adalah murid utama Kun Lun Pai, keduanya memiliki dasar yang kuat. Karena itulah, dalam waktu tiga tahun saja mereka mampu menguasai ilmu-ilmu tertinggi ciptaan Chu Han Bu dan Chu Sen Bu. Juga kedua orang muda itu oleh guru mereka diberi masing-masing sebuah suling emas dan mereka mahir menggunakannya sebagai senjata. Setelah turun gunung, kedua orang muda itu lalu kembali ke timur dan untuk bersenang-senang setelah mereka bertapa selama tiga tahun itu, mereka pergi ke kota raja untuk bersantai. Secara kebetulan sekali, ketika mereka berdua sedang berpesiar di dalam taman itu, Tek Chiang melihat Chiang Bun yang segera dikenalnya. Tentu saja Tek Chiang merasa terkejut sekali, akan tetapi dia tidak merasa takut, malah mengejek. Selain ilmunya sendiri sudah memperoleh kemajuan pesat, juga di sebelahnya terdapat Pou Kui Lok, seorang sutenya dan juga sahabat baiknya yang tentu akan membelanya kalau ada bahaya mengancam dirinya. Apalah yang ditakutkan lagi? Pou Kui Lok telah menjadi saudara seperguruan Tek Chiang dan hubungan di antara mereka akrab sekali. Tek Chiang memang seorang yang amat cerdik. Seperti ketika dia mengelabui Sumatian Li sehingga pendekar itu amat percaya kepadanya, ketika berada di lembah naga siluman pun dia dapat membawa diri sehingga tidak nampak sama sekali sifat jahatnya. Kedua orang sakti si cu itu menganggapnya seorang murid yang baik dan yang berwatak gagah perkasa, pantas menjadi seorang pendekar yang akan menjunjung tinggi nama dan kehormatan keluarga cu di lembah naga siluman. Juga Kui Lok, murid Kun Lun Pai yang berwatak pendekar itu merasa suka kepada Tek Chiang dan menganggap suhengnya ini benar-benar seorang gagah sejati. Apalagi suhengnya pernah menjadi murid, bahkan mantu pendekar sakti Sumatian Li keluarga Pulau Es itu. Dengan cerdik Teks yang pernah menceritakan riwayatnya kepada Kui Lok. Ia bercerita bahwa dia sebagai murid Sumatian Li lalu diambil mantu. Akan tetapi akhirnya keluarga Sumah yang tinggi hati itu merasa menyesal karena dia hanya anak seorang guru silat yang tak ternama. Dan keluarga itu hendak memisahkan dia dari istrinya. Pau Kui Lok tadinya merasa terkejut dan heran mendengar cerita itu. Sukar untuk dapat dipercaya. Akan tetapi, ketika dia menyebut nama Sumat Cheng Liong sebagai murid Hek Imo Ong yang merupakan musuh besarnya, dia mendengar dari suhengnya bahwa Sumat Cheng Liong juga cucu pendekar super sakti dari Pulau Es, masih adik sepupu istrinya. Barulah timbul semacam perasaan tidak suka di hati Kui Lok dan dia percaya bahwa keluarga Sumat dari Pulau Es memang congkak, tinggi hati dan condong ke arah penyelewengan. Seperti dibuktikan dengan kenyataan bahwa Sumat Cheng Liong menjadi murid Hek Imo Ong, dan keluarga Sumatian Li bersikap tidak adil terhadap Teks yang... Bukan hanya Kui Lok yang terpengaruh. Saking pandainya Teks yang bersikap dan bicara, kedua orang gurunya, Cuhan Bu dan Cuseng Bu yang tadinya kagum kepada keluarga Pulau Es, kini pun merasa tidak senang. Engkau atau aku yang mati bentak Chiang Bun yang sudah mencabut sepasang pedangnya dan pemuda ini meloncat ke arah perahu di depan. Gangga Nanda menjadi bingung dan menahan agar perahu yang terguncang itu tidak sampai terguling, kemudian dia cepat mendayung perahu agak menjauh sambil memandang dengan alis berkerut dan hati khawatir. Dia tidak tahu harus berbuat apa karena sahabat barunya itu tidak bercerita tentang musuh besarnya. Dia tidak tahu bagaimana urusannya. Apalagi ketika mendengar betapa orang yang diserang Chiang Bun tadi bicara seperti kakak ipar Chiang Bun sendiri, dia menjadi semakin bingung dan tidak berani sembarangan mencampuri. Terang, terang. Bunga api berpijar ketika sepasang pedang di tangan Chiang Bun yang menyerang itu ditangkis oleh suling di tangan Tek Chiang. Pemuda yang baru saja turun dari lembah naga siluman ini terkejut ketika menangkis sepasang pedang Chiang Bun. Tadinya dia mengira bahwa tingkat kepandayan Chiang Bun tentu tidak banyak bedanya dengan dahulu. Maka dia tadi mengerahkan tenaga untuk menangkis dengan keyakinan bahwa tangkisan itu akan membuat sepasang pedang lawan terpental. Tetapi ternyata ketika sulingnya bertemu dengan sepasang pedang, dia merasa lengannya tergetar dan tenaga bekas adik iparnya itu bukan main kuatnya. Di lain pihak, Chiang Bun juga kaget sekali karena selain tiba-tiba saja musuh besar itu memiliki senjata aneh, yaitu sebatang suling emas yang digerakan menangkis dengan tenaga dasyat, juga suling itu dapat mengeluarkan suara melengkin yang seolah-olah menusuk telinganya. Akan tetapi karena hati Chiang Bun sudah penuh kemarahan dan dendam, dia tak peduli akan kenyataan itu dan dia pun sudah menggerakkan sepasang pedangnya lagi, menyerang dengan dasyat. Dan terjadilah perkelahian sengit di atas perahu kecil itu. Pau Kui Lok yang masih duduk di ujung perahu sambil memegang dayung, menjadi bingung melihat perkelahian seru di atas perahu kecil itu. Seperti juga Gang Gananda, dia pun tak tahu harus berbuat apa. Bedanya, jika Gang Gananda tidak tahu urusannya, dia sendiri sudah tahu dan karenanya tidak berani lancang mencampuri. Bukankah urusan antara Su Hengnya dan keluarga Suma adalah urusan pribadi mereka? Perahu itu terguncang hebat dan dengan susah payah Kui Lok berusaha menahan dengan dayungnya agar perahu tidak sampai terguling. Tingkat kepandayan Chiang Bun pada waktu itu sungguh tak dapat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Semenjak ayahnya sadar akan kekeliruannya, pendekar itu mengembleng Sumahui dan Chiang Bun dengan tekun sehingga kedua orang anaknya itu memperoleh kemajuan pesat sekali. Namun lawannya sekarang adalah Long Tek Chiang yang bukan saja telah mengenal semua ilmu keluarga Pulau S, akan tetapi di samping itu juga telah mewarisi ilmu-ilmu silat dari para Datuk Ngerowoke melalui gurunya yang lain, yaitu Jai Hwe Asyaowoke. Apalagi setelah selama tiga tahun dia digembleng oleh orang-orang sakti secu dari Lembah Naga Siluman, tentu saja tingkat kepandayanya masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Chiang Bun. Maka, meski Chiang Bun menggerakkan siang kiamnya dan menyerang dengan sengit, tetap saja tek Chiang dapat menguasai keadaan. Dia mengenal jurus-jurus gerakan siang motiam hoat yang dimainkan Chiang Bun. Sebaliknya Chiang Bun sama sekali tidak mengenal ilmu serangan yang dimainkan dengan suling itu, yang penuh dengan totokan-totokan amat berbahaya. Chiang Bun terdesak hebat dan menjadi bingung. Betapapun juga, karena mereka berkelahi di atas perahu kecil yang terombang ambing, tentu saja gerakan mereka tidak sempurna benar. Sebagian dari perhatian mereka dikerahkan untuk menjaga agar tubuh mereka jangan sampai terjungkal jatuh keluar perahu. Inilah sebabnya mengapa sampai setian lamanya tek Chiang yang lebih unggul belum juga mampu merobohkan Chiang Bun yang melawan dengan gigih. Karena maklum akan kelihayan lawan yang ternyata memiliki tenaga amat kuat dan dapat memainkan suling itu sedemikian aneh dan berbahaya, Chiang Bun memutar sepasang pedangnya untuk melindungi dirinya. Dua gulung sinar menyelimut di tubuhnya, merupakan perisai yang kokoh kuat dan sukar ditembus. Tek Chiang menjadi penasaran sekali. Dia tahu bahwa kalau mereka berkelahi di darat, tentu tidak akan begitu sukar baginya untuk merobohkan pemuda ini. Perahu yang terombang ambing dan miring ke sana sini itu sungguh membuat gerakannya amat sukar dan tidak leluasa, bahkan besar bahayanya dia akan terkena senjata lawan yang selain lebih panjang juga berjumlah dua itu. Maka tiba-tiba dia lalu merendahkan tubuhnya, mengerahkan tenaga sakti Hoa Mokeng, yaitu ilmu pukulan kata buduk yang dipelajarinya dari JHW Asyaooke sebagai ilmu peninggalan Mendiang Suoke, orang keempat dari Imkan Ninggaooke. Argo suara yang menyerupai kata berkoko keluar dari perutnya dan tangan kirinya sudah mendorong ke depan, ke arah Chiang Bun. Serangkum angin pukulan dasyat yang mengandung bau amis sekali menyambar. Chiang Bun terkejut bukan main. Dia maklum akan datangnya pukulan jahat. Cepat dia miringkan tubuh untuk mengelak sambil meloncat, akan tetapi karena perahu miring, dia terpeleset. Sebelum dia mampu mengatur keseimbangan tubuhnya, suling di tangan tek Chiang meluncur. Chiang Bun masih dapat melihat sinar kuning emas menyambar pusarnya dan dalam keadaan miring hampir jatuh itu dia merendahkan tubuhnya agar suling tidak mengenai tempat berbahaya. Dia mengerahkan Sinkang untuk menerima suling yang kini menyambar ke arah perutnya. Duh! Sinkang dari Pulau Es memang hebat, membuat tubuhnya kebal, akan tetapi, totokan suling itu pun dahsyat sekali sehingga biarpun kulit perutnya tidak terluka, namun hawa pukulan kuat menembus dan mengguncangkan isi perut, membuat Chiang Bun menahan keluhannya karena rasa nyeri dan kepalanya pun pening. Sementara itu, kaki tek Chiang masih menyusulkan tendangan. Buk, di yuur tanpa dapat dicegah lagi, tubuh Chiang Bun terlempar keluar dari perahu dan menimpa air telaga. Ha 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 ha, mampu sengkau sekarang tek Chiang tertawa bergelak. Dabaru sadar bahwa dia telah membiarkan perasaannya meliar ketika melihat pandang macu kuilok terbelalak ditujukan kepadanya. Memang pemuda Kun Lun Pai itu terkejut dan ngeri melihat sikap tek Chiang. Dia pun mengenal pukulan keji tadi dan kini melihat sikap tek Chiang demikian kejam tertawa-tawa buas, dia terheran sampai terbelalak. Tek Chiang sudah cepat menguasai dirinya, maklum bahwa dia telah tanpa disengaja memperlihatkan perasaannya yang sesungguhnya. Dia pun menghentikan tawanya, dan menarik napas panjang. Ayuh, betapa tegah hatiku melihat dia roboh. Pemuda itu lihai sekali dan tadi dia bersungguh-sungguh hendak membunuhku, ucapan ini agaknya untuk memelah diri mengapa dia tadi kelihatan kejam. Tiba-tiba dua orang itu terkejut bukan main. Perahu mereka tiba-tiba terguncang hebat dan miring, seperti ada yang membalikannya dari bawah. Tentu saja tek Chiang sama sekali tidak tahu bahwa biarpun sudah terkena pukulan dan tendangannya, namun Chiang pun belum tewas dan begitu tubuhnya terlempar ke dalam air, pemuda ini bahkan menjadi semakin berbahaya. Dia tidak tahu bahwa Chiang pun telah memiliki ilmu dalam air yang jarang tandingannya, berkat latihan yang diperolehnya dari keluarga di Pulau Nelayan. Bagaikan seekor ikan, walaupun dirinya sudah terluka, Chiang pun dapat menyelam, menyimpan sepasang pedangnya dan kini dia berusaha menggulingkan perahu yang ditumpangi tek Chiang dan kawannya. Kalau sampai tek Chiang dapat terlempar ke air, dia yakin akan dapat membunuh musuh besar itu. Hei, apa ini tek Chiang berseru kaget dan mengatur keseimbangan tubuhnya? Ada yang hendak menggulingkan perahu Kui Lok juga berseru kaget. Mereka melongo ke bawah dan melihat kepala Chiang bunongol. Dengan marah tek Chiang lalu memukul ke arah kepala itu, akan tetapi kepala itu menyelam dan lenyap. Kemudian perahu terguncang lagi dan tiba-tiba ada pedang menembus dasar perahu yang tentu saja menjadi bocor. Air memasuki perahu dari bawah. Celaka. Perahu bocor seru tek Chiang. Tiba-tiba dia tersentak kaget ketika ada pedang menyambar dari luar perahu. Kiranya, dengan kecepatan seperti ikan berenang Chiang bun sudah muncul lagi dan langsung menyerangnya dari luar perahu. Tek Chiang cepat mengelak dan siap untuk melawan, namun tubuh Chiang bun sudah lenyap menyelam lagi. Kini kembali terasa guncangan-guncangan dan perahu itu pun berlubang-lubang karena ditusuki dari bawah oleh Chiang bun. Ahaha, iblis itu pandai bermain di air kata pula tek Chiang terbelalak kaget dan khawatir. Berbahaya. Kita harus pergi dari sini. Pou Kui Lok juga berseru kaget melihat betapa dengan cepat air memasuki perahu yang hampir tenggelam. Biar kembali perahu yang hampir tenggelam itu terguncang hebat, membuat kedua orang muda itu terhuyung dan pada saat itu, sinar pedang menyambar pula, membabat ke arah kaki Tek Chiang. Pemuda ini cepat meloncat, akan tetapi pedang kedua menusuk dan walaupun dia mengelak pula, tetap saja ujung pedang menyerempet pahanya. Selananya robek berikut kulit paha dan darah pun mengucur deras. Pou Kui Lok yang melihat bahaya mendadak menyambar tubuh suhengnya yang pahanya terluka itu, membawanya melompat ke arah sebuah perahu lain yang datang mendekat. Perahu itu ditumpangi dua orang yang agaknya melihat keributan di situ menjadi tertarik. Terkejutlah mereka melihat betapa pemuda berpakaian hijau sambil memondong seorang pemuda lain yang terluka, tiba-tiba melompat ke perahu mereka. Bukan main hebatnya lompatan pemuda itu dan mereka mengeluarkan teriakan kaget ketika Kui Lok berhasil hinggap di atas perahu bersama suhengnya. Akan tetapi dengan metel, terbelalak Teg Chiang dan Kui Lok melihat betapa Chiang Bun berenang dengan amat cepatnya menuju ke perahu itu. Bukan main cepatnya pemuda itu bergerak dalam air. Seperti seekor ikan saja. Ikan besar dua orang penumpang perahu yang masih belum hilang kagetnya itu pun kini melihat Chiang Bun dan mengira bahwa ada ikan besar hendak menyerang perahu mereka. Kini Pou Kui Lok merasa khawatir dan dengan sendirinya dia pun harus melindungi dirinya. Kalau perahu terbalik, tentu dia pun menjadi korban. Dia merasa ngeri ketika menyaksikan kehebatan gerakan pemuda tampan di dalam air itu sehingga dia tahu bahwa sekali mereka terjatuh ke air, tentunya wasuhengnya tidak akan tertolong lagi. Maka dia lalu menyambar sebatang dayung dalam perahu itu dan secepat kilat dia menggerakkan dayungnya menyerang ketika pemuda yang berenang seperti ikan itu mendekati perahu. Chiang Bun sudah terluka. Perutnya terasa nyeri. Juga pahanya biru terkena tendangan Teg Chiang tadi. Akan tetapi dengan gigih dia menyerang terus, karena dia melihat satu-satunya kesempatan baginya untuk membalas semua sakit hati keluarganya terhadap iblis itu. Kalau dia mampu membuat Teg Chiang terlempar ke air, dia pasti akan dapat membunuhnya. Maka, ketika melihat betapa pemuda teman Teg Chiang membawa Teg Chiang meloncat ke perahu lain, dia pun mengejar. Tak disangkanya pemuda teman iblis itu pun memiliki ginkang sedemikian baiknya sehingga dapat menolong Teg Chiang yang sudah terobek sedikit pahanya oleh pedangnya. Dan kini, tiba-tiba saja ada dayung menyambutnya dari atas perahu. Chiang Bun terpaksa mengangkat pedangnya menangkis. Terangkuk. Tubuh Chiang Bun tenggelam dan dia terkejut sekali. Penagahan taman dayung itu kuat bukan main. Kiranya teman Teg Chiang itu pun memiliki kepandayan tinggi. Chiang Bun diam-diam mengeluh. Makin tipis harapannya kalau teman iblis itu kini membantu Teg Chiang. Dia muncul kembali dan kini bukan hanya sebuah dayung, melainkan ada dua buah dayung panjang menyambutnya sehingga terpaksa dia menyelam kembali. Kiranya kini Teg Chiang juga memegang sebatang dayung panjang dan bersama dengan kuilok berjaga di kedua ujung perahu. Lekas dayung perahu ketepi Teg Chiang berkata kepada dua orang penumpang perahu yang masih ketakutan itu. Mereka tidak membantah dan mendayung dengan dayung pendek. Sementara itu, Chiang Bun masih penasaran. Dia menyelam dan mencoba untuk menggulingkan perahu dari bawah. Akan tetapi selagi dia mengerahkan tenaga untuk menggulingkan perahu, dayung Teg Chiang menghantam tunggungnya dengan ker diluncurkan. Ternyata Teg Chiang dapat melihat bayangan tubuhnya dalam air dan dari atas, iblis itu menusuknya dengan dayung yang mengenai punggungnya. Buk! Hantaman itu tidak terlalu kuat karena tenaga hantaman sudah dilawan air, akan tetapi karena tenaga Teg Chiang memang besar, tetap saja Chiang Bun merasa nyeri sekali pada punggungnya. Kembali ada rasa muak dan bau amis membuat kepalanya terasa pening. Dia tidak tahu bahwa yang paling hebat dideritanya adalah pukulan Hoa Mokeng yang dilakukan Teg Chiang di atas perahu tadi. Pukulan itu tidak mengenai dengan tepat, tapi karena perut Chiang Bun terkena sodokan suling, membuat isi perutnya terguncang sehingga hawa beracun pukulan Hoa Mokeng yang hanya menyerempet itu pun dapat menerjang dan meracuninya. Menerima pukulan dengan dayung yang mengenai punggungnya itu membuat Chiang Bun merasa pening. Sejenak pandang matanya menjadi gelap. Antara sadar dan tidak sadar dia menggerakkan kaki tangannya menjauhi perahu karena kalau sampai dalam keadaan seperti itu dia diserang lagi, tentu tidak akan celaka. Dia masih dalam keadaan setengah pingsan terapung ketika tiba-tiba ada dua tangan yang kuat mencengkeram leher bajunya dan menariknya ke atas perahu. Dengan terengah-engah karena terlalu lama bertahan dalam air, Chiang Bun terguling ke dalam sebuah perahu kecil dan dengan pandang matem masih berkunang-kunang dia melihat wajah ganggananda, sahabat barunya. Lega hatinya melihat sahabatnya ini dan kini dia pun dapat melepaskan pertahanannya untuk jatuh tak sadarkan diri lagi. Hanya dalam keadaan seperti itu saja semua rasa nyeri dan kecewa lenyap dari dirinya. Ganggananda sejak tadi nonton perkelahian itu dan hatinya merasa amat khawatir ketika melihat Chiang Bun terlempar ke dalam air. Akan tetapi, dia pun terbelalak kagum melihat betapa Chiang Bun masih mampu membuat dua orang lawan dalam perahu itu kebingungan dengan Kero menyerang perahu dari bawah. Pemuda keturunan penghuni Pulau Es itu sungguh hebat sekali. Kiranya memiliki ilmu di dalam air yang hebat pula. Akan tetapi dia pun melihat betapa dua orang dalam perahu yang menjadi musuh besar Chiang Bun itu bukan orang-orang sembarangan. Mereka dapat menyelamatkan diri ke lain perahu, bahkan dapat memukul Chiang Bun dengan dayung. Tadinya dia merasa terkejut karena perahu itu didayung pergi dan tidak lagi nampak gerakan Chiang Bun dalam air. Selaka, pikirnya, agaknya Chiang Bun terkena pukulan dayung dan tenggelam ke dasar telaga. Ganggananda mendayung perahunya mendekat dan akhirnya dia melihat tubuh Chiang Bun bergerak-gerak lemah di bawah permukaan air. Cepat dia lalu mendekatinya dan meraihnya, berhasil menangkapnya dan menariknya ke dalam perahu. Kini Chiang Bun rebah di dalam perahu, tidak nampak dari jauh dan dia pun dengan pengorahan tenaga sinkang, cepat mendayung perahu ke tepi yang berlawanan dengan tempat di mana dua orang musuh besar Chiang Bun tadi mendarat. Begitu mendarat, Ganggananda cepat memondong tubuh Chiang Bun dan meloncat ke darat. Dia sengaja mendarat di bagian yang sunyi, di mana tidak terdapat pelancong karena bagian itu penuh dengan batu-batu koral dan semak-semak melukar. Pemuda remaja ini pun bukan seorang bodoh, sebaliknya, dia cerdik sekali. Dia dapat menduga bahwa tentu dua orang musuh besar Chiang Bun itu tidak akan tinggal diam dan tentu mencurigai perahunya karena tadi mereka melihat Chiang Bun berperahu bersamanya. Maka dia pun mendarat di bagian yang berlawanan dan sunyi, dan begitu dia mendarat, dia memondong tubuh Chiang Bun yang masih pingsan itu dan melarikan diri. Ketika dia menoleh, benar saja dugaannya. Dua bayangan orang mengejarnya dan biarpun mereka masih jauh dan tidak dapat melihat wajah mereka, namun dia yakin bahwa mereka itu tentulah dua orang musuh besar tadi. Hal ini dapat diketahui betapa seorang di antara mereka terpincang-pincang. Memang dugaan Ganggananda itu benar. Begitu mendarat, Pec Chiang lalu mengobati lukanya sambil memperhatikan ke tengah telaga. Dia melihat perahu kecil di mana terdapat seorang pemuda remaja yang menjadi teman berperahu Chiang Bun tadi. Kini perahu itu meluncur cepat ke daratan yang berlawanan. Hem, mencurigakan. Agaknya perahu itu membawa Chiang Bun. Mari kita mengejar mereka, dan tanpa mempedulikan pahanya yang terluka, Pec Chiang lalu lari memutari telaga untuk mengejar, dibayangi oleh Pou Kui Lok yang mengerutkan alisnya karena hatinya sungguh merasa kurang enak melihat bahwa dia terlibat dalam permusuhan itu. Lihat, benar saja. Itu pemuda cilik memondong dan melarikannya. Mari cepat teriak, Tec Chiang saat melihat perahu itu mendarat dan Ganggananda meloncat keluar sambil memondong tubuh Chiang Bun. Akan tetapi sekali ini, dua orang murid lembah naga siluman itu kecelik. Pemuda remaja itu ternyata dapat berlari luar biasa cepatnya sehingga biarpun mereka sudah mengerahkan tenaga, pemuda remaja yang memondong Chiang Bun itu sebentar saja sudah berlari jauh seperti terbang cepatnya. Tec Chiang membanting-banting kakinya yang tidak sakit ketika melihat pemuda itu lenyap. Ah, kalau saja kakehku tidak terluka, tentu aku akan dapat menyusulnya. Akan tetapi Pou Kui Lok menggelengkan kepalanya. Su Heng, apakah Heng kau tidak melihat kehebatan itu? Pemuda remaja itu memiliki ginkang yang amat luar biasa, dan aku hampir percaya bahwa kepandainya dalam hal ginkang dan berlari cepat, lebih lihai daripada Su Hucu Sengmu sendiri. Tec Chiang cemberut, walaupun diam-diam dia juga terkejut menyaksikan kehebatan pemuda remaja itu yang ternyata dapat berlari sedemikian cepatnya walaupun sambil memondong tubuh orang yang jelas lebih berat daripada tubuh pemuda itu sendiri. Dengan uring-uringan Tec Chiang terpaksa kembali ke rumah penginapan bersama sahabat atau sutenya itu, untuk mengobati luka di pahanya yang pecah kembali karena dipakai berlari cepat tadi. Hem, kalau kakehku sudah sembuh, aku harus dapat mencari keparat itu untuk membuat perhitungan dia mengomel di dalam kamar ketika mengobati lukanya. Sejak tadi Pou Kui Lok mengerutkan alisnya. Su Heng, aku tidak ingin mencampuri urusan pribadimu, dan aku pun tidak ingin memberi pendapat karena sesungguhnya hal itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan diriku. Mungkin saja keluarga Pulau Es memang congkak dan tinggi hati, akan tetapi hal itu pun tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Kepada mereka aku tidak mempunyai dendam, tidak ada urusan apa-apa antara aku dan mereka. Maka, aku tidak ingin terbawa-bawa dalam urusan pribadimu, Su Heng. Sute, lupakah engkau bahwa Suma Cheng Liong adalah murid Hek Imo Ong, seperti yang pernah kau ceritakan itu? Tidakkah sepatutnya engkau memusuhi keluarga Suma mengingat bahwa Cheng Liong juga musuhmu? Kui Lok menggelengkan kepalanya. Seperti sudah ku ceritakan kepadamu, Su Heng. Mendiang buruku, Yang Icin Jin, tewas di tangan Hek Imo Ong dan kepada Raja Iblis itu sajalah aku mendendam dan aku bersumpah di depan mayat suhu untuk membalas kematiannya. Dan aku telah berhasil membunuh Hek Imo Ong. Suma Cheng Liong, biarpun murid Iblis itu, tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Kecuali kalau dia hendak membalaskan kematian Hek Imo Ong kepada aku, tentu saja akan kulawan. Sementara ini, aku menganggap urusanku dengan Hek Imo Ong sudah habis dan aku tidak ingin bermusuhan dengan Suma Cheng Liong. Akan tetapi, selama keluarga itu masih ada, mereka akan selalu memusuhiku. Hem, mengapa begitu, Su Heng? Seperti sudah ku ceritakan, Suma Tian Li merasa menyesal telah mengambil aku sebagai mantu. Dia tentu hendak menjodohkan puterinya dengan orang lain, kabarnya dia telah memilih calon mantu yang dianggapnya sederajat, yaitu Jenderal Muda Kau Chin Liong di Kota Raja. Ahaha, Jenderal Gagah Perkasa yang terkenal itu, putra pendekar Nagagun Pasir Seru Kwi Lok terbelalak karena pemuda ini pernah mendengar akan kebebatan Jenderal Muda ini. Tekci yang mengangguk dan tersenyum kecut. Benar, keluarga itu menganggap bahwa Sumahui, istriku itu, lebih cocok menjadi istri Jenderal Muda itu yang juga jatuh cinta kepada istriku. Akan tetapi, karena perkawinan antara kami sudah disaksikan oleh banyak tokoh Keng O, mana mungkin Sumahui menikah dengan orang lain kalau aku masih hidup. Karena itulah, keluarga Suma menginginkan aku mati. Engkau sudah melihat sendiri betapa ganasnya adik istriku tadi menyerangku. Begitu jahatkah mereka Kwi Lok mengerutkan alisnya dan hatinya merasa amat ragu. Keluarga Suma dari Pulau Es terkenal sebagai keluarga sakti yang berjiwa besar, bahkan siapakah tidak mengenal nama-nama hebat seperti Putri Nirahai, Putri Milana, Pendekar Siluman Kecil Sumah Tianbu dan lain-lainnya itu? Sute, kalau tidak mengalaminya sendiri tentu tidak percaya. Akan tetapi, kalau orang sudah tergila-gila akan kedudukan dan derajat, tentu mampu berbuat kejam. Aku dianggap penghalang kebahagiaan mereka, tentu saja mereka berdaya upaya agar aku lenyap dari muka bumi. Tidak, aku tidak mau mati konyol. Aku harus cepat mendahului mereka, dan pertama-tama Suma Chiang Bun yang sudah menyerangku tadi akan kucari dan kubunuh. Aku tidak akan mencampuri urusan pribadimu, Su Heng, akan tetapi harap kau ingat pesan Su Hu. Kita bertugas untuk pergi ke puncak Bukit Melayan, mencari kemudian menantang Kam Hang sebagai wakil Su Hu, Wakil Lembah Naga Siluman untuk mengadu ilmu dengan keluarga Suling Emas. Hem, itu pun bukan urusan pribadi kita, Sute. Kui Lok memandang Su Heng-nya dengan matel, terbelalak. Eh, bagaimana engkau dapat berkata demikian, Su Heng? Kita tahu bahwa para Su Hu di Lembah Naga Siluman mengambil kita sebagai murid, bukan hanya untuk mewarisi ilmu keluarga Chu, akan tetapi juga untuk mewakili Lembah Naga Siluman dalam menghadapi satu-satunya musuh atau saingan keluarga Chu, yaitu pendekar Su Ling Emas Kam Hang di puncak Bukit Melayan. Melihat ketegasan sikap Kui Lok, Pekciang merasa tidak enak kalau mengingkari hal itu. Memang para Su Hu di Lembah Naga Siluman sudah menekankan hal itu dan kinipun mereka diserahi tugas mewakili para Su Hu itu untuk menghadapi Kam Hang. Mengingkarinya berarti akan merupakan kemurtadan dan dia tentu akan dihadapi oleh Kui Lok dan keluarga Chu sebagai musuh pula. Sungguh tidak enak. Musuh-musuhnya sudah terlalu banyak dan mereka semua sakti, kalau ditambah lagi dengan keluarga Chu, sungguh berbahaya. Baiklah, Sute. Aku terpaksa membiarkan Chiang Bun pergi. Mari kuturuti kehendakmu, kita pergi ke puncak Bukit Melayan. Akan tetapi setelah itu, maukah Heng kau berjanji untuk membantuku? Su Heng, urusan pribadimu seharusnya kau hadapi sendiri. Jangan kau melibatkan aku dalam urusan pribadimu. Akan tetapi kalau aku melihat engkau terancam bahaya, tentu aku akan turun tangan melindungi dan membantumu. Hal itu wajar, bukan? Teks yang tidak berani terlalu banyak cakap lagi. Dia khawatir kalau Sute-nya ini mencurigainya dan dapat melihat rahasia di balik semua sikapnya. Dia tidak tahu bahwa memang Kui Lok sudah menjadi heran dan mulai menaruh curiga. Hari itu juga mereka meninggalkan Kota Raja, melanjutkan perjalanan menuju ke Pegunungan Tai Haung San untuk mencari pendekar Kam Hang sebagai wakil keluarga Chu di Lembah Naga Seluman. Terima kasih telah menonton!